. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arshad, yang juga selaku Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka HSS, menutup secara resmi Jambore Cabang ke-11, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 yang dilaksanakan selama 3 hari sejak 20 Juni sampai dengan 22 Juni 2022 di Bumi Perkemahan Gunung Kantawan, Kecamatan Loksado, Rabu, 22 Juni 2022. Kegiatan ini ditandai dengan pelepasan tanda peserta secara simbolis oleh Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka HSS. Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka HSS Syamsuri Arshad mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencari kontingen perwakilan dari 257, peserta akan dipilih 8 Pramuka Penggalang Putra, dan 8 Pramuka Penggalang Putri untuk mewakili HSS mengikuti Jambore Nasional ke-9 di Cibugur, Jakarta. Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka HSS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Samaalام Pramuka HSS Syamsuri Arshad mengatakan 2 Pramuka Penggalang Peserta Mustangsuri Arshad mengatakanculos ke-12 Tahun 2022 di Cibugur. Sempatan pertama Mari kita manjatkan rasa tukur yang mendalam Gerakumal subhanakala Tuhan yang mahasiswa Kreatas jid dan genaknya pada hari ini Alhamdulillah setelah 3 hari kita bisa berkemah Dan pada hari ini melaksanakan upacara perutupan Salam dan salam mari kita sampaikan Karibahan jurnal kita Rizal Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Keluarga sahabat dan berikutnya Diketan jambore cabang yang kita laksanakan ini Sebagaimana telah disampaikan pada waktu upacara pembukaan Dalam rangka untuk mencari Pengpengen perwakilan kuartir cabang Gerakumal Mukaan Lusani Selatan Mengikuti kegiatan jambore nasional di Cibubur, Jakarta Sesuai dengan surat edaran kuartir nasional Bahwa jambore nasional hanya diikuti oleh 8 orang putra Dan 8 orang putri Kegiatan dimulai dengan nanti ada training center Di tingkat kuartir daerah yang dilaksanakan Dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022 Di kuartir daerah gerakan Pramuka Kalimantan Selatan Tanggal 13 akan melaksanakan pemberangatan Pada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tanggal 13 kita sampai di Cibubur Dan pada tanggal 14 Agustus 2022 Bertepatan dengan hari Pramuka kita akan melaksanakan Dipacara kegiatan jambore tingkat nasional Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini Akan menyampaikan pesan Sebagai mana kesetakatan kita kemarin Pada waktu pertemuan di sore hari berbincang santai Dari 300 perserta Karena hanya 8 orang yang dicari Kita sudah berjanji Tidak ada perasaan yang terluhai Tidak ada yang kecewa Tidak ada yang merasa terbebani Karena tidak terpilih Karena bagaimanapun Anitia harus melakukan pemilihan Dan itu jumlahnya hanya 8 orang putra 8 orang putri Dari 300 kesempat putra Dan 300 kesempat putri Tentu tujuan kita bukan semata-mata Untuk menyukai kegiatan jambore nasional Masih banyak kegiatan-kegiatan Kepang-kepang yang masih bisa kita ketutup Bagi kakak-kakak dan adik-adik Yang sekarang telah Melanjak di kelas 12 Tidak menutup kemungkinan Pada tahun 2023 Akan ada lagi kegiatan Pemilihan nasional Tingkat nasional Bagi pramuta penegak dan penegak Bagi kalian yang sekarang berada di kelas 3 Tidak menutup kemungkinan Nanti naik Di kelas 12 Nanti di kelas 9 Nanti akan masuk nanti ke Kelas 10 Di usia penegak Nanti tidak menutup kemungkinan Juga akan ikut Mengikuti kegiatan Kepang-kepang Kemudian yang berikutnya Yang juga ingin kakak sampaikan adalah Pada latar-latam pembina pendamping Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin Yang bertemu Bahwa kita akan menggelorakan Dan menyemangati lagi Kegiatan ke Pramukaan Oleh karena itu Alumni Jamborei Cabang ini Kakak minta jangan berhenti sampai disini Jangan bubar Kita akan menghadakan Kegiatan-kegiatan Hatihan gabungan Dan kakak berharap Adik-adik yang sekarang Mengikuti Jamborei Cabang ini Oleh pembina Pramuka Di bubis depannya Masih-masih Diproyeksikan Menjadi pilot proyek Pramuka Garuda Jika memungkinkan Akan kita lantik pada bulan Agustus Jika tidak memungkinkan Akan kita kejar Targetnya sampai dengan Tanggal 2 Desember 2022 Bertepatan dengan hari Jadi Kabupaten Sungai Tekatan Karena bagaimanapun Adik-adik yang sudah ikut ini Tentu ingin terus dibina Dan terus dibina Supaya keterampilan Bisa-bisa kita kembangkan Lebih baik lagi Kedepan Pada kakak-kakak pembina Kami juga berharap Adik-adik yang telah aktif ini Untuk dijadikan Mobilisator Untuk menggerakkan Teman-teman yang di bubis depan Untuk aktif juga Dalam kegiatan Keperamukaan Keperamukaan itu Tidak bisa dipungkiri Bahwa yang paling Menjadikan Kegiatan yang menjadi sangat Kesenangnya adalah Berkemah Sebagaimana Badan Pawel Sampaikan Dua hari Tiga hari Berkemah Di alam berbuka Jauh lebih baik Daripada Tiga empat bulan Latihan di dalam ruangan Oleh karena itu Mungkin ke depan Setelah kegiatan ini Kita akan adakan Berkemahan lagi Dengan format mungkin Yang lebih sederhana Dengan format yang terpenting Adalah mereka bisa Berkumpul Berlatih bersama Sehingga Kegiatan itu Tetap sumarang Dan ilmu yang mereka Dapatkan Tidak Selang Oleh karena itu Kepada adik-adik Atau minta Untuk jangan berhenti Dan tetap mempersiapkan Jika nanti ada Kesepakatan dengan Para pembina Kita akan mengadakan Pertemuan lagi Tiga bulan ke depan Atau empat bulan ke depan Kita akan menyebarakan lagi Perkemahan seperti ini Dalam format yang lebih sederhana lagi Dengan biaya yang mungkin Lebih sederhana lagi Sehingga kegiatan-kegiatan kalian Tetap terlaksana Dan aktivitas keperlukan Di buku setepan Buka jalan Hal lain yang juga Kita akan sampaikan adalah Bahwa kegiatan ini Memang dirancang Sangat sederhana Karena dengan Kondisi Dan keterbatasan Kita yang ada Kita juga telah Memfasilitasi Semua kegiatan ini Secara maksimal Tetapi tentu Di dalam laksanannya Sangat banyak kekurangan Sangat banyak kelemahan Oleh karena itu Sebagai Ketua Kewaktir Cambang Gerakan Pramuka Hulus Nesatan Ijinkan dalam Kesempatan yang baik ini Kami menyampaikan Permohonan maaf Dan kemakluman Bagi para pembina Pramuka Bagi adik-adik peserta Pramuka Jamborek Kali ini Apa yang telah Dilakukan penitian Secara maksimal Tentu masih ada Hal-hal yang kurang Kekenen Itu di luar batas Dan kemampuan Yang ada Tetapi bagaimanapun Kami telah berusaha Secara maksimal Untuk membuat Perkembangan ini Menjadi lebih baik Yang terakhir Yang juga ingin kami Sampaikan Setelah kalian pulang Ijinkan Ketik salam Dari kakak Selaku ketua Kewaktir Cambang Gerakan Pramuka Hulus Nesatan Selaku wakil Bupati Hulus Nesatan Kepada orang tua Kalian Sampaikan Berita-berita baik Berita-berita Yang menyenangkan Kepada orang tua kalian Kalau kalian disini Diperlakukan dengan baik Kalau kalian disini Melaksanakan kegiatan dengan baik Sehingga Kegiatan-kegiatan Kedepan tetap mendapat Tukungan Dari orang tua kalian Hal-hal Barang kalian Tidak menyenangkan Cukup ditinggal di dunia Perkemahan ini saja Selepas dari Perkemahan ini Aku berharap Kalian tetap Aktivitas di rumah Dengan Sehat Dengan baik Dan jangan Kalian Berhenti Untuk menjadi Seorang Pramuka Sekali Pramuka Tetap Pramuka Sekali memandu Selamanya Memandu Mari kita besarkan Organisasi kita Untuk kebaikan Generasi muda Yang akan datang Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Kegiatan Jambore Capang Kesebelas Martir Capang Gerakan Pramuka Hulus Nusatan Tahun 2022 Secara resmi Kaka nyatakan Ditutup Dua kali Tukup Pramuka Ini yang bisa Aku sampaikan Ini yang bisa Ucapkan Remah Pada Kak Modigus Pada Kakak Pembina Pada PMI Yang juga Berpartisipasi Dalam kegiatan ini Sehingga Kegiatan ini Untuk jalan Sampai Ini Dari kegiatan Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Salam Pramuka Salam Selamat pagi ini Kita telah menutup Setelah Setelah kita Setelah kita tutup Hari ini Pada prinsipnya Adalah Kita ingin Mencari Peserta Yang akan Mewakili Pemirsa 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 Tim Liputan HSS TV Melaporkan HSS TV Pemirsa 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 Mah��릴 Pemirsa Pemirsa Terima kasih.